Pada tanggal 26 Februari 2024, Perdana Menteri Palestina Muhammad Stayeh mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya. Pengunduran diri Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas diajukan dengan tujuan memungkinkan terbentuknya konsensus luas di kalangan warga Palestina mengenai pengaturan politik pasca perang yang dilancarkan Israel melawan gerakan perlawanan Islam Hamas di jalur Gaza. Hal ini terjadi mengingat meningkatnya tekanan Amerika terhadap Abbas untuk melakukan perubahan di otoritas Palestina di tengah upaya internasional yang intens untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan membangun struktur politik untuk memerintah jalur Gaza setelah perang. Stayeh diperkirakan akan terus memimpin urusan pemerintahan sampai pengganti tetapnya ditunjuk. Nah itulah berita Palestina Israel hari ini simak terus berita perkembangan Palestina selengkapnya hanya di Dunia Update News. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share nonton juga video-video Dunia Update lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar sampai jumpa di video Dunia Update selanjutnya.